Baik, kami mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdina Dilaranti dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya selaku peserta lomba KDMI, yaitu mosi kita pada kali ini adalah Dewan ini menyesali adanya glorifikasi karir spesialis. Nah, dalam hal ini kita harus mengetahui parameter kita, yaitu bahwasannya Dewan ini menyesali adanya glorifikasi. Glorifikasi itu apa? Glorifikasi adalah sebuah proses atau cara perbuatan yang disitu berbentuk dengan pemujaan terhadap suatu hal. Dan karir spesialis itu adalah suatu bidang yang hanya menekuni dalam bidang satu saja. Nah, dalam kali ini memang benar Dewan ini menyesali karena apa? Glorifikasi ini hanya tercantum pada satu bidang saja. Yang dimana ini dipuja-puja dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Oleh karena itu, maka spesifikasi tertentu dalam hal ini dilihat dari bentuk kesehatan contohnya. Ini disebut dalam karakteristik yang eksis globalisasi dan masa-masa dalam masuk dalam pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, glorifikasi ini sangat tidak baik dilaksanakan atau diperlakukan dalam hal satu spesialis saja atau satu bidang. Karena dalam hal ini, maka akan terjadi sebuah kecemburuan sosial. Karena apa? Glorifikasi tidak menjadi jaminan tertentu. Nah, oleh karena itu terdapat problematika-problematika yang harus kita ketahui dalam mosi pada kali ini. Yang pertama adalah ketika adanya glorifikasi atau pemujaan, maka akan menimbulkan sebuah hal yang tidak diinginkan. Karena itulah, karir spesialis ini memang sangat penting dalam bidang-bidang tertentu. Baik dalam bidang kesehatan, politik, budaya, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka dalam hal ini sebaiknya karir spesialis ini lebih dibina atau lebih dididik kembali dalam hal karir spesialis itu sendiri. Tapi tidak dengan glorifikasi atau pemujaan atau lebih diagung-agungkan, dihiperbolakan. Nah, oleh karena itu, spesialis orang yang mempelajari dalam satu bidang ini secara mendalam hingga mencapai kepakaran dan pemahaman mendalam. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari glorifikasi oleh karir spesialis ini. Yang pertama adalah bentuk pengetahuan. Pengetahuan ini sangat penting dalam hal karir spesialis. Karena apa? Karena adanya pengetahuan ini lebih baik. Spesialis ini memberikan sebuah multifungsi berbagai kemampuan yang ada. Yang kedua adalah kemampuan itu sendiri atau skill yang terjadi dalam karir spesialis itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan cara pandang. Perbedaan cara pandang yang menjadi titik temu dalam pengembangan keilmuan dari bidang satu dengan bidang yang lain. Ini akan menjadi penambah atau spesialis ini tidak hanya dalam satu bidang saja. Yang selanjutnya adalah glorifikasi ini atau pemujaan ini tidak spesifikasi untuk menjadikan ruang yang hanya terdapat dalam satu segmen saja. Karena ada privilege yang terjadi pada saat ini. Nah, yang selanjutnya adalah orang bisa menghasilkan peluang baru dalam berusaha. Nah, ketika adanya spesialis dalam karir ini akan menunjang sebuah karakteristik orang tersebut. Walaupun dalam hal ini terdapat glorifikasi. Nah, glorifikasi ini akan menjadi pemicu bagaimana karir spesialis ini akan maju atau tidaknya. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dari hal-hal ini. Yang pertama adalah kemampuan multi-taking atau multi-taking ini terjadi ketika adanya sebuah hal yang ini bisa memampukan kemampuan dalam skill spesifikasi itu tadi. Dikarenakan karena apa jangkauan kompetensi yang lebih tinggi seorang spesifikasi atau karir spesialis ini akan menjadi lebih tepat atau ditepatkan di mana saja itu lebih pas. Nah, sebab adanya ini adalah menjadikan tinjauan atau menjadikan pemicu dari glorifikasi ini yang tidak semena-mena untuk menjadikan sebuah hal yang hanya ditujukan kepada satu bidang saja. Lebih baik dalam spesifikasi pada kali ini adalah glorifikasi ini lebih memicu kepada penambahan untuk mencari sumber-sumber yang lebih aktual lagi. Seperti contohnya dalam hal spesialis atau karir spesialis itu sendiri, karir spesialis itu hanya terpicu dalam beberapa bidang. Contohnya dalam bidang kesehatan. Ketika dalam bidang kesehatan itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui yaitu bidang kedokteran yang mampu untuk menjadi dokter bedah, dokter kandungan itu harus ada spesialis lagi. Sehingga itu tidak menjadi sebuah glorifikasi. Karena apa semua ini harus menjadikan keadilan atau adil dalam hal apapun itu. Nah, dari ini ada beberapa hal spesifikasi yang menjadi privilege yaitu dari kita melihat problematika dari generasi mineralnya sekarang. Karena kita ketika melihat dari hidup generasi milenial yang saat ini masih hipotensis atau masih harapan atau masih mengira-ngira tentang karir spesialis itu sendiri. Artinya ketika adanya glorifikasi terhadap karir spesialis maka bagaimana dengan generasi milenial saat ini? Bagaimana dengan sikap atau bagaimana generasi milenial sekarang ini menjadi pekerja yang sangat luar biasa ketika ada glorifikasi tidak sesuai dengan karir spesialis itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya menegaskan kembali bahwasannya memang dalam hal glorifikasi ini perlu tetapi tidak menjadi hiperbola atau melebih-lebihkan. Sehingga ini akan menimbulkan sebuah penyesalan. Karena apa ketika glorifikasi ini akan muncul di dalam pekerjaan atau karir spesialis maka akan terjadi sebuah hal yang seharusnya tidak terjadi. Karena karir spesialis ini sangat penting dalam hal apapun itu. Karena ketika kita tidak ada spesialis, spesialis politik dan pertambangan contohnya maka ini tidak akan menjadi hal yang maju atau menjadi hal yang baik. Lebih baik dalam hal ini memang benar-benar menyesali glorifikasi itu sangat benar. Karena adanya karir spesialis ini akan menimbulkan sebuah hal yang baik sehingga tidak ada namanya pemujaan terhadap hanya satu spesialis saja. Nah, ini dilihat dari eksplorasi pada beberapa hal yang harus dikaitkan dengan ini. Kenapa menyesal terhadap glorifikasi? Karena apa? Karena dengan adanya glorifikasi atau pemujaan akan menjadikan suatu hal itu tidak menarik lagi. Atau itu akan menjadi sebuah simpang siur dalam satu hal. Satu dengan yang lainnya. Orang bisa menghasilkan peluang baru dalam perusahaan itu sendiri. Tetapi ketika adanya glorifikasi ataupun pemujaan pada perusahaan itu, maka itu akan menimbulkan suatu dampak yang negatif dalam hal tersebut. Oleh karena itu, saya anggota pemerintah tim government sangat setuju akan adanya Dewan ini menyesali glorifikasi atau glorifikasi karir spesialis. Karena adanya penyesalan ini, maka glorifikasi tentunya diharapkan tidak akan terjadi lagi terhadap karir spesialis. Oleh karena itu, karir spesialis sangat penting dalam berbagai bidang. Bidang satu fokus kepada bidang satu, kesehatan. Bidang dua fokus kepada bidang keilmuan dan sebagainya. Sekali lagi saya pertegas bahwa saya memang betul dan sangat pas menyesali tentang glorifikasi terhadap karir spesialis itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurman dari Perwakilan Universitas Muhammadiyah Metro. Parameter kita pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mengulangi mosinya adalah terkait dengan Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Parameter yang kita gunakan kali ini, saya kembali menegaskan bahwa disini yang menjadi parameter adalah penyesalan terhadap glorifikasi spesialis. Bukan penyesalan terhadap adanya karir spesialis. Artinya bahwa kita ketahui bersama, walaupun nanti di zaman yang akan datang, tantangan hidup yang semakin kompleks, tetapi penempatan karir spesialis tidak bisa dikesampingkan ataupun tidak bisa dihilangkan. Hal ini karena ada beberapa bidang yang memerlukan karir spesialis. Sehingga karir spesialis itu sangat perlu untuk digunakan kembali di masa-masa yang akan datang. Walaupun pada dasarnya di masa yang akan datang, kita dituntut untuk lebih memiliki kompetensi yang lebih kompleks ataupun yang lebih banyak. Tetapi pada dasarnya ada beberapa hal yang menurut kita terjun ke dalam bidang-bidang spesialis. Seperti halnya bedah otak, bedah paru-paru dan sebagainya. Hal ini tidak bisa dikesampingkan, hal ini tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter umum. Karena di dalamnya ada beberapa keilmuan yang belum dicapai oleh dokter umum. Sehingga apabila dokter itu ingin menjadi dokter spesialis maka dia harus menambah masa studinya, menambah keilmunya supaya menjadi dokter spesialis. Ini contoh saja untuk kecil. Artinya bahwasannya ke depannya walaupun tantangan hidup kita sudah semakin kompleks. Artinya karir spesialis ini tidak bisa dikesampingkan. Tetapi yang disayangkan di sini adalah mengagung-agungkan atau mengglorifikasi karir spesialis. Glorifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang itu meninjikan suatu hal yang dalam hal ini adalah karir spesialis. Sehingga menurut pandangan kami dari tim government sangat-sangat setuju apabila glorifikasi karir spesialis ini dihilangkan. Karena di situ kita berpandangan bahwa semua karir, semua bidang, semua kompetensi adalah sama. Sama kedudukannya, sama diperlukannya, sama dibutuhkannya. Oleh karena itu, kami dari timbul sangat-sangat menjunjung tinggi dengan bangga menjunjung tinggi emosi pada kesempatan kali ini. Menyesali glorifikasi karir spesialis. Hal ini terjadi karena apa? Karena orang yang ada dalam bidang spesialis itu sendiri itu lebih sedikit daripada orang yang di dalam jumlah yang banyak. Artinya di situ akan muncul ego sektoral. Kenapa? Contohnya di dalam bidang ketika dulu viral-viralnya motor injeksi ataupun trendinya motor injeksi. Itu lebih sedikit orang-orang teknisi di bidang injeksi. Kemudian apabila ada kerusakan di dalam bidang injeksi, kemudian orang itu akan mencari di mana yang bisa melakukan teknisi atau memperbaiki injeksi. Sehingga orang yang bisa melakukan atau bisa memperbaiki dalam bidang injeksi akan muncul dalam dirinya ego. Ego dalam artian. Artinya bisa dikatakan kalau Anda ingin barang Anda bisa diperbaiki, maka dengan saya dengan harga segini. Itu yang akan timbul ketika glorifikasi karir spesialis ditinggikan ataupun glorifikasi karir spesialis digaungkan. Oleh karena ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Dan ini tidak diperhatikan oleh dari tipe oposisi. Bahwasannya glorifikasi karir spesialis ini tidak perlu dilakukan. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana orang-orang yang ada dalam ranah spesialis itu sendiri diperbanyak. Diperbanyak, memperbanyak latihan-latihan ataupun tempat-tempat pendidikan yang menjurus kepada tempat-tempat spesialis. Karena pada dasarnya karir spesialis masih diperlukan dan tidak bisa dikesampaikan apalagi dihilangkan. Oleh karena itu glorifikasi karir spesialis memang sangat-sangat harus dihilangkan ataupun tidak diperlukan. Hal ini juga akan berdampak ketika orang yang terjun dalam ranah spesialis itu sedikit. Itu akan berdampak kepada ekonomi. Salah satunya apa? Ketika orang-orang yang terjun ke dalam dunia spesialis itu banyak. Maka orang akan berpikiran jika yang A ini tidak bisa akan berlari ke yang B. Tetapi beda halnya ketika orang-orang yang terjun dalam dunia spesialis itu sedikit dan atau bisa dikatakan dari satu orang. Maka orang itu akan mau gak mau harus memilih orang tersebut. Sehingga tadi yang saya sampaikan akan timbul ego dalam dirinya. Dengan mematok harga yang terlalu tinggi oleh karenanya itu akan muncul ego. Sehingga akan terus berkembang terkait dengan glorifikasi karir spesialis ini. Oleh karena itu kami dari tim pemerintah sangat menyesali dengan adanya glorifikasi karir spesialis. Karena kami berpandangan bahwa semua orang, semua kompetensi, semua pekerjaan, semua itu ada hal yang sama. Untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kita yang menjadi itu tidak bisa dielakkan lagi. Semua kompetensi memang diarahkan untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan kita. Tetapi tidak untuk diagung-agungkan. Sehingga timbulah rasa percaya diri yang tinggi, timbulah rasa ego yang tinggi terhadap orang-orang yang terjun dalam karir spesialis tersebut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan supaya glorifikasi spesialis ini tidak terus berlangsung. Artinya ini perlu diupayakan segera. Ada beberapa solusi bagi kami supaya glorifikasi karir spesialis ini bisa dihilangkan. Satu-satunya adalah membuat tempat pelatihan ataupun tempat pendidikan. Dengan adanya tempat ini, maka orang-orang yang akan terjun ke dalam dunia spesialis akan diakomodir dengan banyaknya tempat yang ada. Contohnya dokter bedah itu tidak hanya dalam satu universitas, tapi hampir tersebar di seluruh wilayah. Dengan begitu, orang-orang yang berada di ujung wilayah tidak perlu menuju ke tempat pusat pemerintahan atau pusat kota untuk menuju atau untuk terjun ke dalam dunia spesialis. Karena di beberapa tempat sudah ada tempat yang digunakan untuk terjun dalam dunia spesialis. Hal ini bisa dilakukan supaya glorifikasi karir spesialis tidak terus berlangsung. Kemudian kita juga harus membuat pelatihan ataupun kursus-kursus yang perlu ditingkatkan dengan karir-karir spesialis. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kompetensi yang komplek. Tetapi untuk bisa dapat kita memiliki karir spesialis perlu dilakukannya penambahan keilmuan, penambahan tempat dan sebagainya. Sebagai sarana pendukung untuk kita mencapai ataupun terjun ke dalam karir spesialis. Kemudian pemberdayaan sumber daya manusia. Artinya setelah tempat-tempat itu kita juga harus bisa memberdayakan kebutuhan untuk bisa terjun langsung ke dalam karir spesialis. Sehingga nanti bisa berdampak dengan tidak adanya glorifikasi karir spesialis. Artinya disini selain menambah tempat pelatihan atau tempat pendidikan, Pemerintah atau dalam hal ini kami juga harus mengupayakan supaya pemerintah ini memberikan anggaran atau memberikan tempat untuk bagaimana caranya Orang-orang yang ingin terjun ataupun masuk ke dalam karir spesialis ini diakomodir. Misalnya dengan biaya yang ringan atau lain sebagainya. Sehingga nanti akan banyak orang yang terjun di dalam karir spesialis. Sehingga kemungkinan kecil bahkan tidak ada glorifikasi karir spesialis. Kebutuhan spesialis itu cukup tinggi. Tetapi mengglorifikasikan karir spesialis itu memang sangat tidak diperlukan atau bahkan harus dihilangkan. Karena itu akan bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kesimpulan yang bisa kami sampaikan adalah glorifikasi karir spesialis ini akan memberikan dampak yang buruk. Sehingga nantinya bisa berdampak dengan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Dan sehingga bisa menimbulkan ego sektoral dalam diri karir spesialis tersebut. Maka dari itu kami dari tim pemerintah dengan bangga untuk mengusung losi kepada 24 kali ini. Yaitu Dewan Menyesali Glorifikasi terhadap karir spesialis. Karenanya ini bisa berdampak kepada semua hal. Nanti ego sektoral, ekonomi yang terus tidak terkena dan sebagainya. Makanya perlu ditambah lagi sumber daya yang terjun di dalam karir spesialis. Perlu ditambah lagi tempat-tempat untuk dimana supaya sumber daya manusia itu bisa terjun di dalam karir spesialis. Sehingga nantinya orang-orang yang terjun di dunia spesialis itu semakin banyak, semakin merata. Sehingga tidak perlu lagi adanya ataupun menggaungkan isu-isu terkait dengan glorifikasi karir spesialis. Maka kami dari pemerintah sekalian lagi menegaskan dengan bangga mengusung losi pada kesempatan kali ini. Dewan sangat menyesali glorifikasi karir spesialis. Makanya tadi yang disampaikan oleh tim oposisi sangat-sangat tidak mendasar bahasanya tidak perlunya kaitan dengan hal ini. Makanya kami sangat mendukung losi pada kesempatan kali ini. Sehingga agar nantinya glorifikasi karir spesialis tidak ada lagi. Sehingga yang terjun di dalam karir spesialis ini semakin banyak, semakin merata dan sebagainya. Akan berdampak pada pemerataan kebutuhan sumber daya manusia yang unggul, maju dan sejahtera untuk kedepannya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari tim penutup government kami ucapkan. Terima kasih.